Bersambung Cara Bermain Board Game Stock Lab Board Game Stock Lab adalah sebuah permainan simulasi pasar modal untuk masyarakat awam. Para pemain akan berlomba membangun aset dengan berinvestasi di beberapa sektor saham dan reksadana, serta menggunakan berbagai aksi secara optimal untuk menjadi investor tersukses. Board Game ini terdiri dari 1 buku petunjuk permainan, 36 kartu ekonomi, 60 kartu aksi, 5 kartu utang, 4 kartu sektor, 1 kartu reksadana, 5 kartu urutan, 5 layar pembatas, 5 token penanda, 58 koin, dan koin harga tambahan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 3 sampai 5 pemain dengan batas usia 12 tahun ke atas dan durasi permainan 20 hingga 45 menit. Persiapan Pertama-tama, shuffle 4 kartu saham dan susun secara terbuka dari kiri ke kanan. Letakkan token saham di masing-masing sektor kartu saham pada angka 5 sebagai penanda harga awal di sektor tersebut. Letakkan kartu reksadana di tengah di antara 2 saham. Kemudian, shuffle semua kartu ekonomi dan letakkan 6 kartu secara tertutup di masing-masing kartu saham. Kembalikan sisa kartu ekonomi ke dalam kota. Bagikan senilai 15 koin ke masing-masing pemain sebagai modal awal. Pemain dapat menggunakan layar pembatas untuk menyimpan dan merahasiakan jumlah koin. Shuffle semua kartu aksi dan letakkan secara tertutup di area permainan yang mudah dijangkau oleh semua pemain. Terakhir, bagikan kartu urutan secara acak. Memulai permainan Permainan ini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu fase diding. Pemain dengan urutan pertama membuka kartu aksi sebanyak 2 kali jumlah pemain. Setelah itu, setiap pemain akan melelang urutan jalan secara rahasia. Pemain akan mengisi kepalan tangannya dengan jumlah koin yang diinginkan untuk dibayar ke bank. Dengan minimal 1 koin. Pemain dengan koin terbanyak akan mendapat kartu urutan 1. Pemain dengan koin terbanyak kedua mendapat kartu urutan 2. Dan seterusnya, sampai semua pemain mendapat kartu urutan. Apabila ada 2 pemain atau lebih dengan jumlah koin yang sama, maka pemain yang pada urutan sebelumnya lebih kecil akan mendapat kartu urutan yang lebih kecil. Fase kedua yaitu fase aksi. Dimulai dari pemain pertama, pemain secara bergantian mengambil 1 kartu aksi hingga kartu yang terbuka tadi habis. Pemain dapat memilih 1 aksi pada kartu aksi yang diambil, yaitu menyimpan atau mengaktifkan. Jika pemain memilih menyimpan kartu aksi, maka perhatikan jenis sektor sahamnya saja, karena kartu tersebut akan dianggap sebagai saham dari sektor yang tertera. Dan dapat dijual pada fase jual atau di akhir permainan. Jika pemain memilih mengaktifkan, maka perhatikan efek yang tertera saja. Efek dapat diaktifkan sesuai dengan jenisnya. Dan kemudian, kartu tersebut dipisahkan di luar area permainan Quick Buy. Kartu ini digunakan untuk mengambil 2 kartu aksi sekaligus dan menyimpannya sebagai kartu saham. Namun, giliran pemain akan otomatis selesai setelah mengaktifkan kartu ini. Fase ketiga yaitu fase jual. Fase jual Dimulai dari pemain urutan 1, dapat menjual satu jenis saham atau reksadana sebanyak yang diinginkan dan mendapat koin dari bank sesuai dengan harga yang tertera pada kartu sektor saham. Pemain tidak diwajibkan menjual dan boleh menyimpan semua kartu saham yang dimiliki. Untuk harga reksadana, yaitu sejumlah harga 2 sektor di sisi yang sama dan kemudian dibagi 2. Fase ekonomi Buka kartu ekonomi teratas di setiap sektor saham. Terapkan efek di setiap kartu ekonomi pada sektor tersebut. Namun, utamakan kartu ungu terlebih dahulu apabila terbuka, karena memiliki efek khusus. Penjelasan setiap efek sudah tertera di dalam kartu ekonomi tersebut. Kemudian, pisahkan semua kartu ekonomi yang telah diaktifkan keluar area permainan. Permainan kemudian berlanjut ke putaran selanjutnya, dimulai dari fase bidik. Permainan berakhir saat semua kartu ekonomi telah dibuka dan diaktifkan efeknya. Pemain dapat menjual sisa kartu saham yang dimilikinya sesuai harga terakhir. Terima kasih telah menonton! Tiap pemain menghitung seluruh jumlah koin yang dimilikinya. Pemain dengan total nilai paling tinggi, dinyatakan sebagai investor terbaik dan menjadi pemenang. Apabila terdapat jumlah koin seri, pemain dengan urutan jalan lebih kecil pada ronde terakhir yang menjadi pemenangnya. Pemain juga sewaktu-waktu dapat mengambil kartu utang untuk meminjam 10 koin dari bank. Namun, pada akhir permainan, pemain harus membayar 13 koin ke bank dari setiap kartu utang yang dimilikinya. Selamat bermain ya! Semoga terhibur!